Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Semua gambaran neraka pasti digambarkan sebagai tempat yang sangat menyeramkan dan dapat membuat takut semua orang yang membayangkannya Tapi seperti apakah sebenarnya gambaran dari neraka ini? Berikut adalah gambaran neraka paling menyeramkan dari berbagai belahan dunia Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebarchia dengan cara klik like Subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yerobal Alamin Mimpi ST Jones Bosco Santo Jones Bosco atau dikenal juga sebagai Don Bosco adalah seorang pendeta abad ke-19 yang bersaksi telah melihat pemandangan ekstrim akan neraka dalam sebuah mimpinya Dalam mimpinya tersebut, ia menemukan dirinya berada dalam sebuah jalan menurun yang menuju lubang tiada dasar Seiring ia berjalan menuju ke dalaman neraka, ia berjumpa jiwa-jiwa kenalannya yang telah meninggal kemudian melihat orang-orang meninggal dimakan oleh serangga dimulai dari mata, jantung, tangan hingga kaki Mimpinya berakhir saat ia meletakkan tangannya di salah satu tembok neraka dan ia diberitahukan bahwa yang ia saksikan hanyalah bagian terluar Serta masih ada ribuan lapisan lainnya Saat dirinya terbangun, tangan Bosco sangatlah panas yang berarti bahwa tangannya benar-benar menyentuh tembok neraka Hal itu juga berarti bahwa ia hanya menyaksikan pemandangan paling baik dari neraka Penglihatan Josefa Mendez Merupakan seorang biarawati Sepanyol di abad ke-20 Ia hidup di biara hanya dalam waktu 4 tahun dan meninggal di umur 33 tahun Di sana ia bersaksi bahwa Tuhan memerintahkan dirinya untuk menulis gambaran neraka Catatan itu adalah salah satu catatan paling menyedihkan dan mengerikan yang pernah diketahui Tidak hanya karena gambaran atas neraka itu sendiri Namun juga karena perasaan tidak mengenakan yang dialami Josefa Mendez Neraka digambarkan sebagai sebuah koridor gelap yang sangat panjang Selalu terbakar api abadi dan harus mengalami siksaan ironis lainnya Mungkin terdengar sederhana, namun mereka yang berada di neraka tidak akan lagi dapat merasakan perasaan lain selain kesengsaraan dan kekejaman Di catatan Josefa Mendez, salah satu kejadian paling mengilukan adalah Sebuah roh yang mengemis untuk dapat merasakan cinta lagi sebagai ganti atas apapun Roh itu meminta untuk hanya menyaksikan sebuah kebaikan kecil dalam kehidupannya di neraka Namun sayangnya hal itu tidaklah memungkinkan Sahabat beriman, pernahkah kalian mendengar cerita tersebut? Naraka Naraka atau Niraya adalah salah satu gambaran neraka yang didapatkan dari kepercayaan Hindu, Sihi, Jaina, dan Buddha Walaupun gambarannya berbeda-beda tergantung atas kepercayaannya, tapi seperti kebanyakan neraka lainnya Ia adalah tempat di mana mereka yang berdosa akan menebus dosa mereka Terbagi atas beberapa tingkatan tergantung atas dosa dalam kehidupan seperti contohnya adalah Maharaurava Yang di sebuah tempat di neraka di mana para roh berdosa dimakan oleh ular iblis bernama Ruru Kemudian ada juga Kumbi Paka Yang di rumah bagi para roh berdosa yang terus membunuh binatang untuk makanan Mereka dihukum dalam minyak panas mendidih sesuai dengan jumlah bulu yang ada di binatang korban mereka Diyu Dalam kepercayaan Cina kuno, neraka dikenal dengan nama Diyu Berisikan beberapa tingkatan yang berbeda-beda mulai dari 4 hingga 18 Setiap tingkatannya memiliki hakim tersendiri yang bertugas menghukum para pendosa seperti contohnya Yamaloki Dalam kepercayaan mereka sebelum dapat berenkarnasi para roh harus melewati semua tingkatan tersebut Walaupun mereka digambarkan dalam cara yang berbeda-beda namun umumnya mereka memiliki siksaan robek lidah Pemotongan, dipanggang, dibekukan, ditusuk, diceburkan ke minyak mendidih, ditimpah, dibakar, dan banyak yang lainnya Namun diantara itu semua ada satu tingkatan terburuk yaitu Avicii Di sini para roh tidak akan dapat berinkarnasi Melainkan harus ada di sana selamanya dan mengalami siksaan abadi Penglihatan Weti Weti mengatakan bahwa neraka adalah tempat yang sangat mengerikan dan penuh dengan seksualitas Tercatatkan pada abad ke-9 Penglihatan Weti atau Vision of Weti mengikuti seorang biarawan Jerman dalam perjalanan di neraka Seperti gambaran-gambaran umumnya Ia menggambarkan neraka sebagai tempat yang gelap, penuh kobaran api, cacing, dan siksaan abadi Namun ada satu hal yang berbeda diantara gambaran-gambaran neraka lainnya dalam penglihatan Weti Neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat terobsesi dengan seksualitas Dalam berbagai siksaan yang ia saksikan Weti melihat alat kelamin orang-orang dibakar dengan api Wanita telanjang dicambuk, para bezina diikat satu sama lainnya Bahkan dalam deskripsi tersebut tindakan sodomi disebut 5 kali Serta dikaitkan menyerupai sebuah wabah Di antara semua itu siksaan yang paling buru dikenakan ke seorang mantan kaisar Eropa abad ke-8 Charlemagne Ia diikat telanjang dan kemudian para binatang akan secara abadi merobek-robek alat kelaminnya Inilah gambaran paling menakutkan dan paling menyeramkan dari penglihatan Weti Apa pendapat kalian sahabat beriman? Dante's Hell Berupakan salah satu gambaran neraka yang paling dikenal dunia Ini karena kebanyakan kepercayaan neraka kristiani dan literatur didasarkan berdasarkan syair oleh Dante Alighieri Seorang penyair Italia ternama di abad pertengahan Yang mendiskripsikan neraka memiliki 9 lubang sesaan yang dikelilingi sebuah sungai bernama Aceron Lubang pertama adalah Limbo Yang di rumah bagi mereka yang tidak beragama dan tidak berdosa Lubang kedua adalah tempat dimana para roh yang berdosa karena nafsu ditiup oleh angin kencang Lubang ketiga bagi mereka yang rakus dan serakah untuk selamanya hidup dalam bentuk lendir menjijikan Lubang keempat berisikan dua grup pendosa yaitu mereka yang menimbun uang dan mereka yang berfoya-foya Di sana mereka harus bertarung satu sama lainnya Kemudian mereka yang selalu marah dalam hidupnya akan berada di lubang kelima dan bertarung di sungai Styx Tidak pernah lagi merasakan kebahagiaan Lubang keenam adalah untuk mereka orang sesat yang dikunci dalam makam api Lubang ketujuh untuk mereka yang suka kekerasan Di lubang ketujuh ini ada berbagai siksaan yang harus dialami Dimulai dari para roh dikutuk untuk selamanya, dikejar anjing gila, disambar petir, hidup dalam guru napi, dan banyak yang lainnya Lubang terakhir adalah rumah bagi mereka yang para pengkhianat untuk mengalami siksaan terdingit dari kesendirian Dalam lubang ini dapat ditemukan berbagai tokoh ternama seperti Chen, Cassius, Brutus, dan Judas Di tengah-tengah mereka, Satan akan terlihat sedang memakan mereka Wahulahuaklam bisoab Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai gambaran neraka paling menyeramkan dari berbagai belahan dunia Apakah kalian memiliki cerita dari gambaran neraka yang berada di belahan dunia, sahabat beriman? Namun selayaknya kita hanya percaya pada kitab Al-Quran yang telah memberikan petunjuk dan gambaran tentang sebenar-benarnya neraka Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya